Intro Assalamualaikum Hai anak-anak semuanya Bertemu lagi dengan bu guru Fitriya Ros Hari ini bu guru akan mengajarkan materi IPS kelas 5 tema 8, subtema 2 yaitu tentang usaha perseorangan dan usaha kelompok, namun sebelum kita memulai pelajaran hari ini kita berdoa terlebih dahulu ya Oke, sekarang kita masuk ke usaha perseorangan Usaha perseorangan adalah usaha yang memiliki modal terbatas, sehingga barang yang dihasilkan juga terbatas namun keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut dapat ditikmati sendiri oleh pemiliknya Usaha ini pun bisa dikembangkan sesuai dengan keinginan pemiliknya Contoh usaha perseorangan adalah yang pertama ada usaha pertanian Sebagian besar petani memiliki lahan dan modal yang terbatas sehingga usahanya hanya menghasilkan satu jenis hasil tanaman saja, misalnya petani yang membuat padi Saat musim panen liba petani dapat menikmati keuntungan hasil panen tersebut sendiri, kalau mereka gak punya beras, ya mereka pakai beras hasil panennya, hal tersebut merupakan salah satu kelebihan usaha perseorangan Lanjut, yang kedua usaha perdagangan Usaha perdagangan biasanya membeli barang dalam skala sedang untuk dijual kembali kepada konsumen Contoh usaha ini adalah warung Kamu tahu warung kan? Pasti ibumu, orang tuamu juga ada yang memiliki warung Warung itu adalah usaha perseorangan Pemilik warung dapat mengembangkan usahanya menjadi besar dengan keuntungan yang dia peroleh Contohnya seperti ini Mungkin awalnya hanya menggunakan gerobak kecil namun lama-kelamaan bisa menjadi satu ruko besar kayak gitu Nah, yang ketiga adalah Usaha jasa Usaha jasa biasanya berskala sedang dan berskala sekecil Usaha jasa hanya dikelola oleh pemilik dan biasanya memiliki sedikit pegawai Contohnya benggal dan salon Kenapa harus punya pegawai? Karena biasanya disini sudah mendatangkan banyak pelanggan dan kalau dikerjakan sendiri mereka pasti akan kesusahan jadi harus memiliki pegawai minimal satu atau dua orang Nah, ini adalah contoh usaha jasa Lanjut Industri perseorangan Industri perseorangan biasanya dikelola secara sederhana dan biasanya itu di rumah nggak di public Pegawai yang dipekerjakan juga hanya masyarakat sekitar Barang yang dihasilkan biasanya terbatas misalnya satu jenis barang aja Contoh Industri tempe Ya kan dia hanya dibikin di rumahan aja Tetangga-tetangga sekitarnya yang jadi pekerja Lalu Industri anyaman Seperti ini Nah, anak-anak sekarang kita masuk ke usaha kelompok Usaha kelompok adalah usaha yang dikelola bersama atau berkelompok biasanya dimiliki oleh lebih dari satu orang Modal yang dimiliki juga besar karena pengumpulan dari beberapa pendiri sehingga mampu menghasilkan barang atau jasa yang beragam jenisnya Contoh usaha kelompok adalah yang pertama Badan Usaha Milik Negara atau BUNN BUMN adalah usaha ekonomi yang sebagian modalnya itu berasal dari negara ya anak-anak Tujuannya pendirian BUMN adalah melindungi kepentingan rakyat yaitu penumbuhan kebutuhan dan mengekatkan kesejahteraan contohnya contohnya ada bank pegadaian Pertamina KRL lalu pesawat Garuda Indonesia ini adalah contoh dari BUMN ayo siapa yang pernah lihat logo-logo di samping jadi sekarang kalian jenisnya usaha-usaha dengan logo-logo di samping ini adalah milik negara lanjut yang kedua ada firma firma adalah usaha ekonomi yang didirikan oleh dua orang atau lebih yang sudah saling mengenal dan saling percaya setiap anggota berhak menjadi pemimpin dalam usaha ini pembangunan sebuah firma merupakan tanggung jawab para anggotanya dan bisa menjabat seumur hidup nah firma ini itu kalau kalian mau buat firma kalian harus benar-benar dengan orang yang terdekat dan harus dengan orang-orang yang terpercaya tidak boleh yang baru kenal langsung membuat firma tidak boleh karena disini berhubungan dengan pengacara dan konsultan disini ya berhubungan dengan hukum nih contohnya adalah seperti ini ya pengacara lalu konsultan-konsultan gitu persekutuan komanditer atau komanditer venoscap atau CV kalian pasti jarang yang mendengar CV tapi ini itu merupakan kegiatan ekonomi kelompok CV beranggotakan dua bagian anggota nah disini ada dua nih anggotanya di CV ada anggota aktif ada anggota pasif anggota aktif merupakan pemilik modal sekaligus yang menjalankan usaha tapi anggota pasif itu merupakan anggota yang hanya menanam modal aja kayak gitu nah contoh CV-nya adalah CV ini ada perlengkapan sekolah misalnya atau perlengkapan barang-barang berat kayak gitu yang menjual barang-barang berat ya lanjut perseroan terbatas atau PT nah PT ini pasti kalian sering denger ya PT sidomuncul PT lain-lain gitu ya PT dididikan atau dikelola oleh dua orang atau lebih PT memperoleh modal dari penjualan saham yang dilakukan oleh pemilik PT banyaknya saham saham itu modal ya mempengaruhi keuntungan yang diperoleh pemilik saham contohnya PT Penerbit Erlangga PT Indosat PT Indofood dan sebagainya yang kelima ada kooperasi kooperasi adalah usaha kelompok yang dibuat atas asas kekeluargaan modal sebuah kooperasi berasal dari simpan pinjam ada simpanan pokok dan ada simpanan wajib tujuan pendirian kooperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggota serta membangun perekonomian nasional yang mewujudkan masyarakat adil maju serta makmur nah kooperasi itu macam-macam ya anak-anak ada kooperasi simpan pinjam ada kooperasi jasa ada juga kooperasi unit desa atau KUD yang menjual perlengkapan atau barang-barang pertanian di desa nah ini adalah logo lambang kooperasi Indonesia yang warna hijau oke anak-anak materinya sudah habis untuk belajar kita hari ini mudah-mudahan ilmu yang bu guru berikan kepada kalian hari ini bermanfaat ya untuk kalian semuanya setelah belajar kita ucapkan Alhamdulillah Herabil Alami terima kasih telah menonton video bu guru bagi kalian yang baru datang ke channel bu guru jangan lupa di subscribe di like di share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga bisa pinter seperti kalian oke bu guru akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu di video bu guru selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati